Misa Kapolri Jendralisio Sigit Prabowo menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Operasi Ketupat 2024. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan arus mudik dan balik berjalan dengan aman dan juga lancar. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral ini melibatkan Menteri Perhubungan, Kepala Bapak Nas hingga Dirut Petamina. Kapolri menjelaskan operasi ketupat akan berlangsung kurang lebih selama 13 hari, dimulai sejak 4 April hingga 16 April 2024. Pihak polisian dan seluruh stakeholder terkait telah menyiapkan strategi untuk memastikan arus mudik dan balik Edovitri tahun ini lancar dan aman. Strategi ini diantaranya adalah menyiapkan rekayasa arus lintas. Arus mudik pada lebaran tahun ini diprediksi mengalami peningkatan sebesar 56% dibandingkan dengan 2023 lalu. Karena itu lebih dari 5.000 posko disiapkan untuk memberikan pelayanan saat mudik lebaran nanti. Itu yang ada di jalur, yang ada di jalan tol, di res area, dan kemudian yang di arteri. Dan juga termasuk jalur-jalur yang kita persiapkan untuk memberikan pengamanan di wilayah-wilayah wisata. Ini pun juga kita.